BULAN MAULID Ada 60 tangga Robiul Awal Robiul Thani Yang di ujungnya tangga sana Ada bagindamu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Tiap hari Satu tangga yang seharusnya Kamu naiki Mendekatkanmu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalau kamu mau naik Itu dia tangganya Udah terbentang Masalahnya mau naik Atau gak naik Masalahnya mau naik Atau diam di tempat Atau naudubillah Jangan sampai bukannya naik Kamu malah Luruh Yuk kita mau naik nih BULAN ROBIUL Awal Robiul Thani Jadi bulan yang mendekatkan kita sama Nabi Caranya gimana Teman-teman sekalian Saya melihatkan Tiga caranya Yang pertama Di bulan ROBIUL Awal ini Mari kita periksa Yang paling dapat mendekatkan kita dengan Nabi Yang paling mendekatkan kita sama Nabi Paling mendekatkan kita Mencinta Allah SWT Kepada kita Yaitu memeriksa Sunnahnya Nabi Muhammad Untuk kita amalkan dalam kehidupan Teman-teman sekalian Saya melihatkan Periksain Kebiasaan-kebiasaannya Nabi Buat kita amalkan dalam kehidupan kita Kalau Tiap sehari Kita periksa Satu sunnah Nabi Untuk kita pastiin Sepanjang hari itu Kita kerjain Besoknya lagi satu sunnah Besoknya lagi satu sunnah 60 hari Udah dapet 60 sunnah Nabi Muhammad Yang terpraktekkan Dalam kehidupan kita Itu tiap hari Namanya naik tangga Sunnah apa yang saya maksudkan disini Macem-macem Dari yang kecil Sampai yang gede-gede Kalau yang gede-gede sih Rada-rada putus asa Jalaninnya ya Siapa diantara kita Yang bisa bangun malam Sampai bekat telapak kaki Mau sampai Umur kita berapa juga Kayaknya gak bakalan Nyampe Siapa diantara kita Yang kalau tol salat malam Baca 10 juz Al-Quran Kayaknya udah Bakalan Sedekah 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 dengan seluruh harta Kayak Nabi Muhammad Gak bakalan Dengan setengah harta Aduh Masih jauh Kayaknya kalau buat ngerjain Sunnahnya Nabi yang gede-gede Kayak gitu Aduh Susah benar Sunnahnya Nabi Untuk gak punya rasa benci Sama siapapun Dari makhluknya Allah SWT Di atas muka bumi ini Kayaknya juga susah itu ya Duh Jagain perasaan Ada aja gitu kan Sunnahnya Nabi Untuk gak bohong Seumur hidup Sunnah Nabi itu kan Sunnahnya Nabi Teman-teman sih sekalian Untuk gak akibah Seumur hidup Sunnahnya Nabi itu Buat jaga lisan Sunnahnya Nabi Untuk tidak Membuat mata Melihat yang haram Bisa apa gak gitu Bisa apa gak Selama ini udah bisa belum Belum Kedepan-depan bisa apa gak Saya rada putus asa Teman-teman sih sekalian Untuk mata selalu menunduk Setiap kali melihat Yang bukan mahrum Aduh Jauh benar Yang haram-haram kan Banyak banget soalnya Untuk gak akan Ngelihat aurot Perempuan misalnya Dari pusar ke lutut Kayak rada susah gitu ya Bahkan di televisi Bahkan di mana-mana Kayak Apa namanya Sliwuran gitu kan Untuk memandang orang lain Tidak dengan pandangan menghina Untuk mandang orang lain Gitu langsung Hati itu bisa jaga Kayak susah benar nih Ini sunahnya Nabi yang besar-besar Kita kayaknya Aduh Susah banget nih Mau ngerjain Tapi setengahnya Kita bisa mulai Dari yang kecil-kecil Teman-teman sih sekalian Jadi Kita kayaknya Kalau sunah yang besar-besar Ada susah benar Tapi kita bisa mulai Dari sunah yang kecil-kecil Teman-teman sih sekalian Sunah yang plus Sama sunah yang minus Sunah yang plus Maksudnya Nambahin dari Yang dikerjakan Nabi Sunah yang plus Ninggalin Yang gak dikerjain Sama Nabi Kan gitu ya Yang plusnya Misalnya Tiap hari Pastiin Masuk ruangan Kaki kanan Keluar kaki kiri Masuk rumah Kaki kanan Keluar kaki kiri Satu itu aja Misalnya dikerjain Besokannya lagi Apa lagi Gitu misalnya ya Jangan makan Sambil berdiri Jangan minum Sambil berdiri Misalnya gitu kan Besokannya lagi Ada mau tidur Kita baca Gitu kan ya Besokannya lagi Bangun tidur Langsung baca doanya Misalnya gitu Besokannya lagi Tapi tiap kali nambah Jangan yang kemarin Yang ditinggal Kan gitu Maksud saya Nambahin gitu Terus Yang minus juga tuh Mesti kita perhatiin Misalnya Hari ini Jangan sampai ada ribah Yang keluar Besokannya lagi Jangan ada kalimat Kasar yang keluar Besokannya lagi Jangan ada Kepo-kepo Jangan ada Kita ngomongin Hal-hal yang sebenarnya Gak perlu Buat diomongin Jangan komentarin Yang gak perlu Buat dikomentarin Kita jagain Sepanjang hari itu Gitu ya Satu 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 Selama 60 hari Udah banyak tuh Yang bakalan kita dapet Gitu Gitu teman-teman Sekedar Sekedaran Kalau masuk rumah Baca Ucap salam Baca ayat kursi Baca ayat Al-ikhlas Luwawahad Gitu Masuk rumah Dia masuk rumah Dikerjain terus Selama 60 hari Itu insyaallah Gitu Sehingga sekalian Saya muliakan Pokoknya Kita periksa lagi nih Selama 60 hari Kedepan ini Sunnahnya Nabi Buat kita amali Itu yang pertama Deketin banget Sama Nabi Muhammad Al-Islam Siapa yang menghidupkan Sunnahku Dia beneran sayang Cinta padaku Kata Nabi Siapa Yang cinta padaku Bakalan bersama Denganku Di Selama Gitu Saya kasih Itu yang pertama Yang kedua Sebagai bulan Tangga Tangga kita Menuju Nabi Muhammad Al-Islam Sehingga sekalian Saya muliakan Coba deh Pastiin Selama Bulan Maulid Selama Bulan Maulid Tiap hari Ada solawat Yang kita baca Gak usah Banyak-banyak Gak usah Misalnya Sehari Seribu kali Solawatnya Solawat Kamilah Solawat Narya Lama Akhirnya Gak ngapa-ngapain Gitu Kalau yang bisa Begitu ya bagus Cuman maksudnya Gak gitu Caranya Kalau mau bikin Perubahan Saya selalu Lebih percaya Sama perubahan Yang bersifat Grimis Sedikit Sedikit Tapi basah Teman-teman Sini sekalian Daripada Perubahan Yang berupa Hujan deras Itu Emang Basahnya cepat Tapi Gak bisa Tiap hari Kamu bakalan Lari Nantinya Itu kan Kalau mau Hujan-hujanan Gitu kan Mendingan Berhujan-hujanan Dalam Grimis Gitu Teman-teman Perubahan Mendingan Kayak Grimis Awek Biasanya Tapi Kalau Mendadak Dadak Gitu kan Cepat Bosen Akhirnya Gak bisa Banyak Banyak Gitu ya Misalnya Tiap Abis Sholat Sepuluh Kali Gitu kan Sepuluh Kali Tapi Tiap Abis Sholat Begitu ya Terus Dikerjain Selama Bulan Mau Atau Misalnya Setiap Sehari Seratus Kali Sholawatnya Yang pendek Aja Allah Masalli Allah Habibika Sayyidina Muhammad Sallallahu Wala Masallim Misalnya gitu Seratus Kali Tapi Tiap Hari Bacanya Begitu kan Selama Dua Bulan Selama Rabiul Awal Dan Rabi Uthani Gitu Yang Pasti Jangan Sampai Bulan Maulid Kamu Gak Ada Sholawatan Sama Sekali Yang Tambah Biar Bikin Bulan Maulid Nya Rada Beda Dari Bulan Bulan Yang Lain Harus Ada Sholawat Yang Kamu Ikutan Baca Yang Kamu Biasakan Untuk Baca Selama Bulan Maulid Atau Misalnya Gitu Ya Tuh Di Kitab Kitab Kita Yang Sebelum Majlis Kan Ada Sholawat Sholawat Sholhabita Jual Jual Buro Kual Alam Saya Setiap Hari Setiap Malam Mau Baca Sholawat Ini Boleh Bagus Sholawat Sholawat Bagus Itu Dibaca Tiap Malam Selama Bulan Silahkan Gak 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 Jangan Kemudian Ustazah Dalilnya Mana Dalilnya Ya Ayuh Alladina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Saslima Itu Dalilnya Sholawat Begitu Teman Teman Itu Yang Nomor Dua Jadi Yang Pertama Periksa Sunnahnya Nabi Untuk Kita Amalkan Selama Bulan Rabiul Awal Rabiul Tani Biar Jadi Kebiasaan Kita Buat Kita Kemudian Yang Kedua Sholawat Nabi Muhammad Alih Harus Ada yang Kita Tambahin Selama Bulan Rabiul Awal Rabiul Tani Kemudian Yang Ketiganya Teman Teman Sikus Kalian Amalan Amalan Yang Bisa Alhamdulillah Dengan Mudah Orang Orang Kerjakan Dan Ini Adalah Ne'mat Yang Luar Biasa Apa Itu Menghadiri Maulid Maulid Nabi Alhamdulillah Kita Minta Sama Allah Mudah Mudahan Ne'mat Menghadiri Maulid Nabi Ini Bisa Kita Rasakan Bisa Dirasakan Amat Anak Kita Cucu Kita Terus Keturunan Keturunan Kita Selalu Sekalian Sekarang Di Indonesia Bikin Maulid Nggak Dilarang Tapi Kamu Bisa Jamin Apa Untuk 50 Tahun Kedepan Ini Kalau Negara Ini Dikuasai Sama Orang Orang Yang Nggak Senang Maulid Nggak Bakalan Mudah Teman Teman Selalu Sekalian Nggak Di Singapura Sana Kalau Mau Bikin Maulid Harus Ada Permit Nggak Mengajukan Ke Pemerintahnya Dan Kemudian Kalau Mau Undang Orang Banyak Acara Rame Rame Harus Nggak Permit Mesti Jelas Acaranya Apa Siapa Yang Bicara Ini Apa Segala Macem Kita Itu Segitunya Pakai Tempat Umum Yang Memang Tempat Umum Mereka Bayar Yang Memang Tempat Umum Itu Pakai Mesjid Yang Memang Untuk Acara Acara Keagaman Pakai Bayar Sama Pemerintah Nganjuin Permit Kita Pakai Nutup Jalan Nggak Pakai Bayar Bener Nekmat Bener Alhamdulillah Tinggal Di negeri Kita Ini Di Indonesia Kok Usada Tau-tauan Usada Jangan Jangan Ngomongnya Wax Tentang Singapura Teman-teman Sini Sekalian Saya Udah Tau Nah Kan Yang Sering Diajuin Permit Saya Jadi Teman-teman Sekalian Saya Muliakan Nikmat Alhamdulillah Jangan Sampai Kamu Nggak Kebagian Yang Diturunin Gedenya Luar Biasa Di Majelis Majelis Maulid Kamu Nggak Tau Aja Tapi Saya Kira Sih Tau Ya Seenggaknya Bisa Ngerasain Saudariku Sekalian Saya Muliakan Kalau Ada Yang Nanya Saya Gini Ustazah Nabi Itu Nggak Baca Maulid Ini Bingung Saya Nih Misalnya Maulid Kan Bita Kenapa Bita Karena Nabi Kan Nggak Baca Maulid Bingung Saya Nih Jawabnya Bingung Jawabnya Bukan Nggak Ngerti Cuman Lucu Pertanyaannya Teman-teman Sekalian Maulid Itu Sejarah Nabi Masa Nabi Muhammad Baca Sejarahnya Sendiri Lagi Pula Sejarahnya Sedang Terjadi Apanya Yang Mau Dibaca Betul Tapi Ustazah Sahabat Nabi Aja Nggak Ada Yang Baca Maulid Emang Ngapain Saya Kalau Jadi Sahabat Nabi Nggak Mau Baca Maulid Langsung Nggak Temuin Nabinya Teman-teman Sini Sekalian Daripada Kamu Dikasih Tahu Ustazah Halimah Itu Orangnya Menyenangkan Ketika Dipandang Misal Misal Daripada Dibacain Gitu Kan Mendingan Ketemu Langsung Untuk Membuktikan Karena Yang Disampaikan Bisa Jadi Bener Bisa Jadi Moong Kalau Buat Saya Ya kan Begitu Nah Tapi Kalau Nabi Muhammad Aljamalkullah Keindahan Semuanya Teman-teman Sini Sekalian Nurul Jamali Bada Kan Kita Wajah Langsung Nyanyi Cahaya Keindahan Tampak Di dalam Wajah Dan Diri Nabi Muhammad Selamat Sini Sekalian Kalau Nabi Muhammad Daripada Sekedar Diceritain Dibacain Mendingan Temuin Langsung Kalau Kita Jadi Sahabat Nabi Kita Tidak Bakalan Hadir Hadir Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A. Tidak Perlu Kita Rayakan Kehadiran Nabi Tiap Hari Dengan Kita Hadir Di Majlis Nabi Kita Pandangin Wajah Nabi Kita Ikut Serta Bersama Nabi Dan Begitu Itu Makanya Sahabat Nabi Tidak Ada Yang Rayain Maulid Nabi Muhammad S.A. Terus Perayaan Maulid Nabi Itu Kapan Mulainya Namanya Solahuddin Al-Ayubi Kenapa Beliau Ngerasa Perlu Nih Teman-teman Sekalian Ketika Beliau Lihat Kemerosotan Umat Dia Tau Sebabnya Apa Tidak Ada Penyebab Lain Tidak Ada Penyebab Lebih Besar Dalam Hal Kemerosotan Umat Dibandingkan Dengan Jauhnya Umat Dari Nabi Muhammad Gitu Kalau Udah Umat Merosot Umat Tancur Pasti Karena Tidak Kenal Menabinya Pasti Karena Jauh Menabinya Sama Kita Semuanya Juga Gitu Kok Kita Rajin Benar Ngerjain Masyiat Jauh Dari Nabi Muhammad Kalau Kalau Kamu Dekat Dari Nabi Muhammad Tidak Bakalan Begitu Keadaan Kok Males Banget Bahkan Sekedar Mengerjakan Solat Fardu Jauh Dari Nabi Muhammad Kamu Kalau Dekat Nabi Muhammad Tidak Bakalan Gitu Modelnya Kok Males Banget Hadir Pengajian Jauh Nabi Muhammad Kalau Kamu Dekat Sama Nabi Muhammad Pasti Bakalan Senang Gitu Teman Teman Sekedar Makan Ini Umat Kayaknya Diajakin Diajakin Berjuang Diajakin Yang Berat Tahu Sebabnya Apa Tapi Kalau Kemudian Umat Ini Disuruh Baca Sejarahnya Nabi Segitu Panjang Sejarahnya Nabi Udah Ditulis Teman Teman Dari Jamannya Sahabat Nabi Itu Udah Mulai Nulis Nulis Sejarah Tentang Nabi Muhammad Karena Kalau Nggak Kan Takut Hilang Mereka Nulis Kitab-kitab Sejarah Nabi Muhammad Kan Tebel Tebel 12 Jilid Iya Bacanya Kapan Sekian Jilid Waduh Pada Repot Orang Bacanya Lama Perlu Himah Perlu Semangat Perlu Pesantren Buat Bisa Baca Kitab-kitab Yang segitu Panjangnya Akhirnya Jadi mikir Gimana Beliau Kemudian Diskusikan Sama Orang Di Istananya Merumuskan Satu Pemikiran Dikumpulinlah Pujangga Pujangga Dikumpulinlah Para Ahli Ahli Sejarah Beliau Bilang Buat Sayembara Siapa Yang bisa Bikin Kitab Sejarah Nabi Secara Singkat Dibaca Satu jam Setengah jam Kelar Gitu ya Nanti Akan Saya Bagi Hadiah Saya gak Tahu Hadiahnya Apa Waktu itu Pokoknya Hadiahnya Itu Akan Sesuatu Hal Yang Sangat Orang-orang Pengen Gitu Gidam Gidam Dan juga Akan Saya Bacakan Itu Pada Tepat 12 Rabiul Awal Dimana Hari Kelahirannya Nabi Muhammad Berlomba Lomba Para Ahli Sejarah Para Ahli Sastra Bikin Kitab Tentang Nabi Muhammad A.S. Dari Saat Lahir Sampai Wafat Bahkan Dari Sebelum Lahir Saat Cahaya Beliau Allah Ciptakan Sampai Wafatnya Nabi Muhammad A.S. Sifat Sifatnya Nabi Kemuliaannya Nabi Saat Lahirnya Nabi Masa Kecilnya Nabi Disusuin Nabi Sifat Tulis Semuanya Sampai Kemudian Udah Pada Tenggat Waktunya Disampaikan Tulisan Tulisan Tersebut Abu Ayub Suruh Para Pujanga Yang ngerti Ngerti Tata Bahasa Yang ngerti Ngerti Sejarah Nabi Buat Edit Buat Ngeliat Buat Sensor Mana Yang Paling Bagus Dan Mudah Untuk Dibaca Bersama Akhirnya Dirumuskanlah Kitab Barzanji Itu kitab Maulid Paling tua Belum ada Diba Belum ada Dibai Apalagi Sintuduram Sintuduram Lebih Yang Dimenangkanlah Dimenangkanlah Kitab Maulid Namanya Albar Zanji Dibacakanlah Kemudian Beliau Undangin Rakyat Diliburkan Semua Kegiatan Pada Bulan Tanggal 12 Robiul Awal Kita juga Alhamdulillah 12 Robiul Awal Libur Seneng Buat Merayakan Maulid Nabi Muhammad Serikus sekalian Dibikinlah Panggung Paling besar Dimana Di negerinya Beliazana Buat Kemudian Dicarilah Orang yang Suaranya Paling Bagus Bagus Dan Paling Keras Keras Sebab Zaman itu Belum ada Mi Kemudian Rakyat Dikumpulkan Semuanya Mulain Dibacain Ya Rabbi Salli Allah Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Ya Rabbi Ballimul Wasila Ya Rabbi Usah Bil Fadila Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Bergemuruh Mereka Baca Maulitan Menabi Muhammad Alayhi Salli Sampai Saat Kan dibacain tuh Diceritain Tentang saat Ruhnya Tercipta Saat semuanya tuh Bacain Orang pada Ikut Orang pada Dengar Orang pada Bayangin Bahasanya Mereka emang Bahasa Arab Jadi mereka ngerti Sampai Kemudian Dibacakanlah Tentang Detik-detik Lahirnya Nabi Muhammad Saya gak tahu Kalau yang dikitab Berzanji Tapi saya akan Bacakan Yang dikitab Dia ulama Diba'i Dan Watamjidan Ada diatas Muka bumi Bergemuruh Dari sejak Awal Datangnya Mangrib Saat Kota Mekah Dimana Nabi Muhammad Ibundanya Sedang hamil Besar pada Saat tersebut Bergemuruh Dengan suara Tahlil Takbir Dan tamjid Mereka Semuanya Berkata Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Illallah Wallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Illallah Wallah Kenapa Sebegitu Bahagianya Karena Mereka Semuanya Tidak sabar Menantikan Kelahiran Seseorang Dan ibunya Yang sejak Dari awal Bulan Kehamilan Tak henti-henti Melihat Keajaiban Keajaiban Pada diri Anak Yang sedang Akan Dilahirkan Ini Tiap bulan Melihat Orang-orang Mulia Berdatangan Dan mereka Semua Berkata Wahai Aminah Kamu Sekarang Sedang Hamil Yang Di dalam Kandunganmu Manusia Terbaik Sepanjang Sejarah Manusia Jika Lahir Nanti Beri Nama Ia Dengan Nama Muhammad Sampai Genap Sembilan Bulan Kelahiran Kehamilan Kehamilan Manusia Manusia Pembawa Cahaya Hidayah Ini Dalam Keadaan Sujud Begitu Lahirnya Begitu Diangkat Sama Syafa Anak tersebut Tangannya Menuju Ke arah Langit Dia Bertahlil Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuhan Dia Dilahirkan Dalam Keadaan Tidak Ada Darah Darah Kotor Menyertainya Dia Dilahirkan Dalam Keadaan Tidak Ada Air Kotor Bersama Dengannya Dia Posisinya Sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tangannya menunjuk ke arah langit Seolah memberi sebuah isyarah Bahwa anak yang dilahirkan ini Akan menjadi perantara Antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Penunjuk jalan kebahagiaan hidup Ketika melihatnya Orang seperti melihat Purnama yang sedang Sempurna-sempurnanya Wagi diceritain Kayak gitu Tiba-tiba aja Mereka hatinya nyambung-nyambungnya Men Nabi Muhammad Tiba-tiba Nabi Muhammadnya hadir Secara ruh beliau Tentu saja Disaksikan oleh orang-orang Yang hatinya bersih Disaksikan oleh orang-orang Yang di hati mereka layak Untuk melihat Tajali kehadirannya Nabi Muhammad Mereka semuanya Yang gak tahan Ketika melihat Nabi Muhammad hadir tersebut Segera mereka berdiri Untuk menyambut Kehadirannya Nabi Muhammad Ada juga diantara mereka Gak bisa lihat Tapi berasa Wah Nabi hadir nih Nabi hadir Mereka pun ikut serta Berdiri kemudian Tapi hadir Allah senang Nabi Muhammad hadir Ada diantara mereka Orang-orang awam Kayak kita ya Kayaknya Gak melihat Nabi Muhammad hadir Nabi Muhammad hadir Gak ngerasain Nabi Muhammad hadir Akan tetapi Ketika melihat Guru-guru mereka Berdiri Mereka ikut berdiri Karena takut Gak kebagian Sama apa yang Dibagi-bagikan Mereka pun semuanya Ikutan berdiri Ngapain nih kita berdiri Guru kita berdiri Katanya Rasulullah hadir Ayu udah berdiri Semuanya berdiri Senegeri berdiri Semuanya kemudian Tuh selapangan itu tuh Orang semua Ribuan orang Berdiri kemudian Di saat berdiri itu Ngapain kemudian Ucap salam rame-rame Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Ya Habib Salam Alaika Salam Salamat Allah Alaika Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Ya Habib Salam Alaika Salamat Allah Alaika Mereka kasih pujian menabi Mereka kasih pujian menabi Sampai mereka Inihin doa Sampai ketika nabinya kemudian Sudah cukup lama ya Mereka udah ngerasa Udah cukup Kemudian nabinya udah Nggak ada juga Kemudian mereka pun turun Dan melanjutkan Mereka duduk kembali Melanjutkan pembacaan maulid mereka tersebut Sampai dengan sekarang Orang kalau nulis kitab maulid Ada pakkemnya Udah cerita tentang saat lahirnya Nabi Muhammad Pendiri Mau kitab Dia ulami Yang ditulis Habib Umar Mau kitab yang sebelumnya Tulis Habib Ali Habsyi Simtuduram Mau kitab sebelumnya Ditulis oleh Imam Abi Abdillah Abdurrahman Ad-Dibai Semua pokoknya Kitab-kitab yang ditulis Sama para ulama-ulama Menuliskan kitab maulid Nabi Ada pakkemnya sama Peraturannya sama Kalau udah tentang Saat lahirnya Nabi Muhammad Alihissalus Membacakan Mereka semua akan berdiri Untuk membaca Salam Kepada Nabi Muhammad Alihissalus Apakah nabinya hadir? Mudah-mudahan Tahunya dari mana Hadir apa enggak Nabinya Nggak tahu saya Tapi kita bisa Husnotan Teman-teman saya sekalian Kan begitu ya Husnotannya gimana? Nabinya janji Nabinya waktu hidup Janji Katanya Nabi Dalam hadis Rahu Ahmad Tidaklah seseorang dari umatku Mengucapkan salam padaku Kecuali Allah akan hadirkan Kembali ruhku Untuk menjawab salam dia Teman-teman saya sekalian Ini Nabi ngomong kayak begini Sebenarnya kalau ada orang Satu aja dari kita Ucap salam sama Nabi Kalau dia benar Hatinya nyambung Ihlas Baik orangnya Nabi akan hadir Untuk jawab salamnya Tapi Kalau buat saya Saya sih enggak kepedean Kalau ngucap salam sendiri Baca solawat Baca maulid sendirian Saya enggak kepedean Nabi Muhammad hadir Siapa saya? Karenanya Saya ngerasa berbahagia Dimana kita bisa Beramai-ramai Menghadiri maulid Nabi Muhammad Alihissal Nabinya Kalau dihadirin Banyak orang begitu Seribu orang Dua ribu orang Iya enggak? Ya Berapa ratus orang Masa semuanya Enggak ada yang diterima Salamnya Yatim Dan dia sabar Kata Nabi Saya sama orang yang Pelihara anak yatim Kayak begini nih Kayak dua jari nih Dekat Menambil Muhammad Alihissal Di antara kita yang hadir Pasti Ada orang-orang Yang Nabi Muhammad Berkenan hadir Untuknya Ketika Nabi Hadir buat dia Semua dari kita Semua dari kita Seneng nyamar Seneng nyamar Bisa berada diantara Orang-orang Yang insya Allah Salam mereka dijawab Sama Nabi Muhammad Sehingga salam saya Bisa ikut dijawab Sama Nabi Muhammad Kita ucap salam Tiap sholat Sebenarnya Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi kan salam kita Kemana Hati kita kemana Di saat maulid Itu caranya Buat bikin salam Kita dijawab Sama Nabi Muhammad Kita bisa nyamar Di antara banyak orang Kita bisa nyelip Di antara banyak orang Karenanya Teman-teman selipus sekalian Kalau mau nyelip Biar nyaru Biar gak ketara Walaupun kita pendosa Nyelip di antara Orang-orang soleha-soleha Biar nyaru sekalian Sekalian Nyarunya sekalian Nyamarnya sekalian Kayak-kayak soleha Bajunya yang keliatan Kayak soleha Kan gitu ya Yang pinter Yang rapi Orang-orang soleha-soleha Itu juga jaga kebersihan Kita ikut-ikutan Jaga kebersihan Kan gitu ya Orang-orang soleha itu Hatinya Gak ada kebencian Sama siapapun Kita juga gitu Hadir maulid Jangan ada rasa kebencian Sama siapapun Hadir maulid Orang-orang soleha Gak peduli Siapa yang dateng Siapa yang gak dateng Kita juga jangan peduli Siapa yang dateng Siapa yang gak dateng Orang-orang soleha itu Kalau hadir majelis maulid Gak ngeliatin Si itu pakai apa Si ini pakai apa Gak ngeliatin Kakak kamu juga Seperti itu Sekalian Pura-pura Orang-orang soleha itu Kalau hadir di majelis-majelis maulid Mereka tuh berada Di antara majelis-majelis maulid Merasa dirinya paling binat Meskipun sebenarnya Mereka orang-orang ini Mereka gak cukup Perhatian Siapa aja yang ditaruh Di depan Siapa yang ditaruh Di belakang Maka ikutlah Bersama dengan mereka Dalam hal menjaga hati Kenapa sih Si itu ditaruh di depan Oh hati-hati Rasa hatimu Yang kayak gak soleha Begitu loh Akhirnya jadi ketahuan Nih nyamar nih Dia gak masuk sebenarnya Akhirnya yang lain Diucapin salam Kamu enggak Yang lain Dijawabin salam Kamu gak masuk Serem bener Gak usah begitu Kok saya gak kebagian Kok saya gak begini Kok saya gak begitu Gak ada Orang yang soleha Gak gitu Calah hadirnya Orang yang soleha Hadirnya pakai hati Hadirnya pakai cinta Sama Nabi Muhammad Orang soleha Ketika mereka hadir Di majelis-majelis maulid Teman-teman saudariku sekalian Andai gak dapet makanannya Mereka gak peduli Andai gak dapet Airnya barang satu botol Mereka gak peduli Andai duduknya Kemudian desek-desekan Di belakang Gak ada yang lihat Mereka gak peduli Karena yang mereka pedulikan Adalah Adakah Nabi Muhammad Berkenan melihat saya Antara dia sama Nabi Maka kita mau pakai Cara gitu juga Serius sekalian Ada orang soleh Seorang ulama Mukashif Dia lagi tidur Malam hari Lagi malam Jumat nih ceritanya Abis selesai baca-baca Ketiduran Lagi duduk gitu Lagi duduk sambilan Baca-baca Ketiduran Dalam ketidurannya Dia ngimpi Nabi bergegas Bergegas Kayak Kayak Pergi gitu Dari satu tempat Ditanya dia Rasul Lagi mau kemana Dari mana Rasul Kata Nabi Muhammad Saya Asalnya Mau hadir Ada nama saya Disebut-sebut Mau lihat saya Lagi dibacain Saya rencananya Mau hadir Di sebelah rumah kamu Tapi sekarang Saya gak jadi Saya mau pulang lagi Kenapa gitu Rasul Ada rokok Di salah satu Saku seseorang Yang hadir Di antara mereka Cerita ini Saya dapat Saya dengar Dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid Teman-teman Saya sekalian Kata Habib Umar bin Hafid Barang makruh Disaku seseorang Di antara mereka Mencegah Nabi Buat hadir Di maulid tersebut Jangan biar-biarkan Barang haram Berupa hasud Kepada seseorang Mencegahmu Dari salammu Dijawab Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hati-hati Teman-teman saya sekalian Jangan sampai Kebencianmu Kepada seseorang Apalagi kesibukan hatimu Kenapa sih itu Taruh di depan Kenapa sih itu Gak ditaruh di depan Kenapa saya gak boleh Duduk disitu Kenapa saya gak boleh Uh sibuk mula Sama yang begituan Itu barang haram Kamu taruh Dalam hati kamu Teman-teman saya sekalian Hadir acara maulid Nabi Mesti yang adab Hadir acara maulid Nabi Mesti yang akhlak Hadir acara maulid Nabi Mesti punya etika Jangan sampai kesibukanmu Atau update status nikmatnya Hadir maulid Di media-media sosial Menghalangkanmu Dari sungguh-sungguh Merasakan nikmatnya Hadir maulid Di majelisnya Nabi Muhammad Yuk kita berakhlak Ayo kita beradab Yuk teman-teman saya sekalian Kau usah sibuk Sama yang lain-lain Udah Jadiin majelis maulid kali ini Antara kita sama Nabi Saya juga sarankan Jika ada teman-teman disini Yang di tempatnya Masing-masing menjadi ustadah Mengisi di majelis-majelis maulid Jangan cerita Siapa-siapa di majelis maulid Kecuali Nabi Muhammad Ceritakan Nabi Ceritakan keluarga Nabi Ceritakan sahabat Nabi Ceritakan akhlak Nabi Ceritakan pesona Nabi Ceritakan syafaat Nabi Ceritakan ucapan-ucapan Pesan-pesan Nabi Ada banyak hal Yang umat perlu tahu Dari Nabi Muhammad Diberitahu Atau diingatkan kembali Tentang siapa Nabinya Gak usah dijadikan Sebagai sarana buat kampanye Kalau ada orang Yang perlu dikampanyekan Di maulid-maulid Nabi Muhammad Hanyalah Nabi Muhammad S.A.W Jangan kampanyekan siapapun Di majelis-majelis maulidnya Nabi Muhammad Khawatir kita terhala Dari keberkahannya Nabi Muhammad S.A.W Manda Bow War Dah kaç Ya Gondah Nabi Muhammad Dari